Bupati Rejang Lebong, Samsul Ependi, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak nambah libur saat libur dan cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Dijelaskan Bupati, libur dan cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 ini akan dimulai pada tanggal 6 April 2024 ini dan akan berakhir pada tanggal 14 April. Sehingga menurutnya pada Senin 15 April 2024 seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus sudah masuk dan kembali kerja seperti biasanya. Itu pun sama dengan petunjuk dari pemerintah pusat juga, provinsi, bahwa kita libur ini selama 10 hari kerja. Bupati memastikan pada hari pertama masuk di 15 April pihaknya akan siapkan tim untuk melakukan sidak ke setiap OPD. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.